Arti dakwah itu mengajak manusia ke jalan Allah, bukan dakwah itu ngocak, bukan jalan-jalan. Sudah mau habis waktu ya, lihat terus. Sayang, sudah setengah jam, sayang. Abis harus istirahat. Dari duit, tapi kita belum lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana dalam cuplikan video tadi bahwa Ustadz Yazid Jawas Al-Wahabi mengatakan bahwa dakwah itu bukan lucu-lucuan, dakwah itu bukan ngocak. Tetapi dakwah itu adalah mengajak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Ustadz Yazid Jawas yang mengaku sebagai Ustadz Sunnah, da'i Sunnah mengatakan dakwah itu bukan lucu-lucuan, dakwah itu bukan ngocak. Lalu kenapa Ustadz-Ustadz Wahabi, Ustadz-Ustadz yang mengaku sebagai Ustadz Sunnah itu kok begini ya? Lucu banget ini, coba kita tonton. Ustadz Sunnah juga bisa melucu ya, coba tonton ini juga. Kalau masih kurang, ini juga ada penampilan lucu dari Ustadz Firanda. Kami admin Najat Ngaji tidak ingin mengomentari dari bagaimana Ustadz-Ustadz Wahabi yang mengaku sebagai Ustadz Sunnah itu bercanda, cengengesan, dan lain sebagainya. Lalu tidak, biarkan Ustadz Yazid Jawas yang menegur mereka. Karena kata Ustadz Yazid Jawas, lucu di dalam berdakwah itu seharusnya tidak dilakukan. Artinya begini, sesama Wahabi saja, mereka itu juga berbeda pendapat. Lalu kenapa mereka itu sangat alergi sekali, berbeda pendapat dengan Ahlus Sunnah wal Jemaah. Lalu mengenai lucu di dalam dakwah atau melontarkan kelucuan, melontarkan lawak ketika menyampaikan hadis-hadis Rasulullah atau menyampaikan dakwah, menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, itu sebenarnya adalah metode. Karena sebuah metode tentu berbeda di setiap situasi dan kondisi. Ada situasi yang memang butuh bercanda, butuh melucu, tapi juga ada situasi yang tidak membutuhkan bercanda atau melucu, bahkan sangat butuh sekali untuk serius. Jadi itu sebuah metode. Dan di dalam sebuah konsep pendidikan, ada konsep begini, At-Tariqoh Ahamu Minal Madah. At-Tariqoh, sebuah metode, sebuah cara, itu kadang lebih penting daripada materi yang akan disampaikan. Karena ketika metodenya buruk, metodenya jelek, materi yang akan disampaikan itu tidak akan sampai. Materi yang sebenarnya itu bagus sekali, ketika metodenya salah, metodenya kurang tepat dengan situasi dan kondisi, maka tidak akan ngena kepada para audien, kepada para hadiri. Makanya metode dakwah itu sangat dibutuhkan sekali. Dilihat situasi dan kondisi, butuh bercanda atau tidak. Tentu setiap metode itu ada positif dan negatifnya. Misalnya ketika diselingi dengan bercanda, diselingi dengan melucu, itu ada positifnya dan juga ada negatifnya. Negatifnya misalnya nanti bisa saja audien itu tidak ingat kepada pesan yang di, pesan Al-Quran, pesan hadis yang disampaikan, yang ingat, hanya kepada lucunya saja. Itu di antara negatifnya. Dan setiap metode itu pasti ada, positif dan negatifnya, kekurangan dan kelebihannya. Dan mengenai hukum bercanda itu sebenarnya sudah dijelaskan, sudah dijelaskan dengan sangat rinci oleh para ulama. Misalnya Al-Imam Al-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Imam Al-Nawawi ini adalah salah satu ulama ahli hadis dan bermadhab syafi'i. Beliau menulis begini. Kuala ulama, ulama berkata, Al-Mizah Al-Manhi Anhu, bercanda atau melucu yang dilarang di dalam syarat Islam, adalah bercanda yang keterlaluan, bercandanya itu melewati batas, itu dilarang. Dan bercanda yang terus-menerus, jadi selalu bercanda, itu yang dilarang. Kenapa? Karena bercanda yang keterlaluan, bercanda yang melewati batas, bercanda yang terus-terusan, itu bisa menyebabkan tertawa dan menyebabkan kerasnya hati. Dan menyibukkan dari dikir Allah, artinya karena selalu bercanda, akhirnya tidak berdikir kepada Allah. Wal fikir dan berfikir fi muhim matiti di dalam kepentingan-kepentingan agama. Dan bahkan bisa jadi di banyak waktu itu bisa menyakiti orang lain. Dan bisa menyebabkan dengki mahabah wal wakor. Dan bisa menggugurkan haibah dari seseorang. Adapun canda yang selamat dari semua ini, berarti canda yang tidak membuat orang itu keras hati, canda yang tidak berlebihan, canda yang tidak terus-terusan, dan seterusnya itu. Canda yang seperti itu, Maka itu adalah canda yang boleh Yaitu canda yang memang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW itu bercanda, itu hanya di bagian-bagian waktu yang langka. Jarang Rasulullah bercanda. Lima salah hati, Rasulullah bercanda itu karena ada masalah hati. Dan juga karena ingin membahagiakan hati lawan bicara. Dan membuat dia senang. Dan ini tidak dilarang. Quran secara pasti. Bahkan canda yang seperti ini, Canda yang karena ada masalahan, ada kebaikan, Untuk menyenangkan lawan bicara, Untuk membuat tenang lawan bicara, Sunnatun mustahabatun, itu sunnah yang mustahabah. Idhaka Nabi Hadis sifat, Jika bercanda, seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, Yaitu karena masalahan, Karena ingin menyenangkan hati lawan bicara, Dan ingin membuat dia bahagia. Maka itu sunnah mustahabah. Intinya, apa yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhaqar itu adalah begini. Bahwa, bercanda yang hukum asalnya boleh atau mubah, Bisa menjadi sunnah, Apabila bertujuan untuk mewujudkan kebaikan, Atau untuk menghibur lawan bicara, Atau untuk mencairkan suasana yang beku. Jadi bercanda seperti ini, itu sunnah. Barangkali ketika orang melakukan dakwah, Kemudian di tengah dakwahnya itu, Dia ingin mencairkan suasana yang beku, Ingin biar audian itu kemudian tidak ngantuk dan lain sebagainya, Maka bisa saja mendapatkan kesunahan. Sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi. Dan memang ada riwayat, Bahwa Rasulullah SAW itu memang bercanda. Misalnya, Ruwiyah Ani Nabi SAW diriwatkan dari Nabi Muhammad SAW, An-Nahuqol, Bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Inilah amzahu sungguhnya aku bercanda, Wala aku lu illa hakon, Dan aku tidak berbicara kecuali kebenaran. Jadi Rasulullah itu memang kadang bercanda. Akan tetapi yang perlu digerisbawahi oleh kita adalah, Candanya Rasulullah itu bukan kebohongan. Pasti benar. Jadi kalau bercanda, Ternyata disitu ada kebohongan, Maka tidak boleh. Berikut ini gambaran Rasulullah SAW bercanda dengan sahabatnya. Dikisahkan, Bahwa ada seorang sahabat, Yang meminta kepada Rasulullah untuk dibawa, Untuk dibawa di sebuah tunggangan. Maka kemudian Rasulullah SAW itu berkata kepada dia, Aku akan membawamu di atas anaknya unta. Maka sahabat yang minta dibawa ini, Kemudian berkata, Ya Rasulullah, Kalau anaknya unta itu masa bisa? Anaknya unta masa bisa dibuat untuk berdua? Begitu. Maka kata Rasulullah, Memang ada unta yang bukan anaknya unta. Maka dari sini bisa kita fahmi, Bahwa apa yang dilakukan oleh ustadz-ustadz sunnah di depan, Yang bercanda ketika menyampaikan dakwah, Menyampaikan hadis dan Al-Quran, Itu sebenarnya bisa saja itu mustahab sunnah. Mereka mendapatkan pahala. Karena memang bercanda dalam Islam, Itu boleh-boleh saja. Bercanda dalam Islam, Sesuai dengan aturan misalnya, Tidak berisi kebohongan, Tidak terus-menerus, Tidak melampaui batas, Tidak membuat hati keras. Jadi bercanda hanya untuk mencarikan suasana, Bercanda agar, Orang yang mendengar audien itu semangat, Dan lain sebagainya, Itu malah menjadi mustahab, Malah menjadi sunnah, Malah akan menempatkan pahala.